Pemirsa Anda masih bersama Newscreen, PT Bank Danamon Indonesia TBK mencatatkan kinerja apik pada semester 1 tahun 2023 ini, di mana Danamon membukukan laba bersih hingga 1,5 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2023. PT Bank Danamon Indonesia TBK mencatatkan kinerja laba bersih perusahaan hingga 1,5 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2023. Selain itu, total kredit dan trade finance perusahaan juga tumbuh 15% secara year-on-year mencapai 161 triliun rupiah, yang ditopang oleh pertumbuhan kredit di semua segmen bisnis. Mulai dari segmen enterprise banking and finance institution yang naik 11% mencapai 74 triliun rupiah, kredit konsumen naik 28% menjadi 14 triliun rupiah, sedangkan kredit UKM naik menjadi 7%. Bukan hanya itu, pertumbuhan juga terdapat dari pendanaan, di mana total pendanaan meningkat 5% atau setara 140 triliun rupiah. Selain menjaga pertumbuhan usaha, perseroan juga menjaga rasio cakupan non-performal loan atau NPL, yang mencapai rekor tertinggi sebesar 259%. Pantaran perseroan menjaga kehati-hatian di tengah pertumbuhan kredit. From that perspective, if there's an opportunity, yes, we would like to continue seek and review, and whether it helps overall MEFG or overall Dynamo's perspective. No more than that, for particular deals or pipelines, et cetera, I am not in a position on this timing to mention. So, for us, more immediate priority is those names that I mention, Akuraku, Home Credit, or Mandara Finance, or Standard Charters, Consumer Finance, Portfolio Acquisition, or Garuda Fund. Dengan pencapaian kredit yang berkelanjutan, serta strategi dan investasi yang tepat, Bank Danamon terus memaksimalkan keunikan perusahaan sebagai bank hybrid dengan mengkombinasikan kapabilitas dan jaringan global melalui ekosistem MUFC. Dari Jakarta, Adif Irmansia, Adeks Channel. Terima kasih telah menonton!